Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam Pancasila Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai tentang demokrasi Pancasila sebelum kita belajar atau membahas lebih dalam mengenai demokrasi Pancasila perlu kiranya kita memahami terlebih dahulu apa hakikat dari demokrasi demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan demokrasi berarti pemerintahan rakyat sedangkan menurut pandangan Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat maksudnya adalah pemerintahan itu berasal dari rakyat lalu mereka dipilih oleh rakyat dan mereka bekerja mengabdikan dirinya untuk rakyat yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianud oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lainnya menurut Henry Bemayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiharjo dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar ilmu politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis ada pun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut 1. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 2. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah 3. menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur 4. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 5. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari demokrasi Pancasila menurut KBBI, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai budaya sosial sendiri kenyataan ini pada sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawara mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dari demokrasi Pancasila menurut Ahmad Sanusi, mengutarakan 10 pilar demokrasi Pancasila yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang mahasa artinya bahwa sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaedah dasar ketuhanan yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan berarti dalam pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, rasional, dan kecerdasan emosional maka dengan pola pikir tersebut masyarakat bisa melakukan tindakan yang rasional yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat artinya rakyatlah yang memiliki kedaulatan kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercayakan kepada wakil rakyat yaitu MBR, DBR, DPD, dan DBRD yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law pentingnya segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara khusus untuk Indonesia negara Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan namun melakukan pembagian kekuasaan hal ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang bisa mengakibatkan kerugian pada pemerintah dan juga rakyat yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia hal ini bertujuan untuk meningkatkan mertabat dan terajat manusia seutuhnya hak bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka maksudnya demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diperlakunya sistem pengadilan yang merdeka independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran maksudnya hal ini ditujukan untuk membangun negara kemakmuran welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia yang kesepuluh adalah demokrasi yang berkeadilan sosial demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok golongan dan lapisan masyarakat sekian materi tentang hakikat demokrasi dan demokrasi Pancasila selanjutnya tugasmu adalah rangkum materi yang telah dijelaskan lalu baca modul dan kerjakan bagian evaluasi di dalam modul saya akhiri sampai sekian penjelasan dari saya tentang demokrasi Pancasila ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati